Hai bentar saya share screen dulu jadi gini Mbak Naflah kita kan lagi ada ya Mbak Naflah itu tiap Sabtu libur memang Hai iya memang hari Sabtu liburnya Oh oke ini kita kan mau ada ini ya mau ada Eko saya polis itu sedar kita akan ada puasa ya minggu depan nah kita itu kan harusnya hari Selasa nih selasa besok harusnya ya tapi ada puasa saya cepet ini ya Sabtu untuk puasa nanti kan ada dua kali sincronus kira-kira mau diganti hari-hari apa ada opsinya ya selasa wiki itu mungkin setelah saya selasa pagi atau siang atau weekend weekend itu Sabtu misalkan seperti hari ini gimana kau bisa sabtu aja kali ya sabtu aja ya sabtu Pak Irawan yang bisa Hai Oke tapi sabtu siang gimana bisa bisa kalau di Sabtu jam berapa aja bisa Sabtu jam 11 minggu deh eh saya not ya jil ya kalau Pak Irawan ini biasanya kan eh apa namanya shift ya saya mau kadang bisa kadang nggak gitu kemarin kan Pak Irawan bisa tuh kalau sampai pagi semalam juga bisa tuh Hai nah itu ada sifat lebih hawan Oke saya kan tulis biar nggak lupa Sabtu jam 11.00 Wah saya tuh judulnya lumayan ya data sain selasa pagi ya metode metopen minggu siang dan VBO jam 1.00 webinami Sabtu jam 9.00 web framework Jumat nah ini mata kuliah petir ya kita singkat petir aja petir jam 11 ya Waalaikumsalam jam 11 Alhamdulillah ya nih jadi kita fix jam 11 ini banyak lagi pakai laptop atau pakai HP ya berkebalikan laptop laptop ya eh sekit informasi kalau di jimit itu ada fitur ini fitur menariknya seperti Zoom kalau jumpa kalau kita minimis ada kotak disini ini tuh wajah-wajah kita wajah yang ngomong kalau juga sama nih ya yaitu di titik tiga kalau mencoba silakan titik tiga buka picture-in-picture nah adakan di layar buat apelah juga ada nah itu kalau mau dipakai misalkan ya misalkan banyak telah mau sambil mudik bareng nih mudik bareng bisa nih aman ya nggak nggak hilang di sini Hai woi kelihatan lebih ketik itu atau bisa minimis lagi atau sambil buka LMS itu karena ada nih ya nggak kelihatan ya mirip-mirip seperti Zoom kan sama di sini mau nah silahkan nih kalau mau dipakai sini boleh misalkan diparuh nih seperti ini gede-gede itu sambil ngapain di sini kayak gitu itu yang menarik ya bahkan kita juga sekarang sudah singkron ke ini ya ke Google Meet eh sorry ke Google kalender ya Mbak Napelah udah singkron belum di HP-nya sudah sudah berarti kalau ada undangan masuk ke kalender juga ya melalui email ya Paknya ya email juga kalau kalender kalau bisa masuk enak gitu misalkan ini kan ada juga nih emailnya Mbak Napelah di sini kalau misalkan masuk di kalender juga enak tapi kan paling nggak masuk ke email ya udah ya ya bener Oh ya oke jadi lebih enak lah nanti kalau misalkan bahkan Pak Idin sekarang udah nggak pernah upload jadwal ya sekarang lewat email terus ya jadi ya tapi kemarin Pak Idin eh Pak ya Pak Idin yang pas ngirim-ngirim jadwal email untuk MK yang diampu mungkin Pak Irawan nggak pakai yang email yang yang berakhiran si si bermu kalau ya Pak jadi nggak masuk sama dia gitu ya oh gitu oke 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 dia harus yang si yang email dari si bermu kan Pak ya betul yang email si bermu si bermuasi ID yang udah disitu kalau salah ya harus yang email si bermu soalnya udah singkron kita soalnya ya udah singkron sama yang lain gitu nanti Pak Irawan mungkin eh masih 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 belum ketemu Pak Irawan ya emm Hai tapi kayaknya depan disampaikan sama Pak Idin semalam itu kan pemrogram temen-temen kan iya sama Pak Irawan harus kita japri dulu Pak Irawannya baru dia tahu Oh ya oke oke kalau yang matuknya Pak Idin mungkin perlu bantuan di japri tapi kalau saya kan apa dua kali ya saya upload di di apa namanya di grup sampai disini kayak gitu di di bawah email ini saya cek Oke kita mulai langsung ya mana pulang mungkin tidak terlalu lama karena materinya juga mungkin pusing ini masih belum wording banyak ya kita masih awal-awal kalau misalkan di LMS nanti ada kesulitan ya misalkan ada tugas-tugas yang terus tugas yang kesulitan yang meragukan yang nanti lapor aja karena ini kan saya duplikat dari Bu Latifah ya makanya mungkin bilang tidak tahu isinya apa isinya gitu aduh loh kalau di overview saya kayaknya masih aman ya di sini ya Mas Andi juga misalnya luar biasa jalan ya kalau Mas Andi Mas Andi kalian tuh memang nggak pernah ikut sinkronos dari awal semester tapi jauh terus jalan gitu unik ya kalau untuk ini ya untuk petir ya memutusnya petir ini endingnya atau outputnya itu Mbak Naplah bisa pakai pabrik API ya kan kita kemarin sudah menggambarkan kan menggambarkan nah ini contoh kasusnya apa namanya Tokopedia ya ntar kita pas lagi ya nanti Mbak Naplah itu outputnya adalah bisa memanggil apa ya API dari tempat lain gitu ya seperti Mbak Naplah bisa buat Tokopedia bisa ngecik-ngecik bagian lah gitu ya cuman di sini yang pabrik API kan YouTube sama IG gitu ya ini ini kayaknya keren lah kalau misalnya Mbak Naplah bisa API ini salah satu yang banyak dicari oleh programmer-programmer API itu oke saya kembali lagi oke udah muncul ya harusnya nih kalau saya nyontek dari tampilan saya sudah muncul kalau pada sudah maksudnya ya oke berdasarkan nilai dari ekspresi dalam sambil ngopi 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 ya Mbak Naplah ya masih pagi ada ngopi ini suaranya Pak Idem juga masuk ya kalau kita lebih sama-sama ngajar sama apa-apa misalnya disini kebetulan Pak Idem lagi ngajar kondisinya pemrogram menang Alpro ya mungkin Mbak nggak pernah masih inget dikit-dikit ya Alpro dulu pakai C++ ya sebentar satu sekarang lagi pelajari CSS sama HTML juga sama Kak Idem oh iya ya udahlah nggak kerasa dari satu sebentar satu sampai mau lulus terlagi ya nanti untuk terakhir gosah susah-susah cari yang gampang aja cepet lulus udah gitu beres pembahasan sekarang itu pemrograman web service ya tapi kalau kita namanya pemrograman terdistribusi kita singkat petir saya aja baru nemu singkatannya kemarin ya saya mikir apa yang enak singkatnya pe petai masa petai sih gitu oh iya petir-petir gitu jadi saya singkat-singkat ya biar diingat gitu nah kita kembali lagi nih kita kembali lagi ke pembahasan yang kemarin ya konsepnya yang mungkin biar lebih inget ya lebih inget apa si api itu apa api eh eh gunanya buat apa itu untuk FI sendiri dan ingat ya artinya adalah untuk menyatukan yang kita terhubung satu dengan lain entah bahwa itu bahasanya apapun pas pemrograman apapun OS apapun depan apapun ya kalau diibaratkan walaupun saya ngomong bahasa Indonesia banyak kalau ngomong bahasa Inggris tapi kita bisa ngambung gitu loh nah kalau di realnya kita susah nih saya ngomong Indonesia bingung gitu nah tapi aplikasi ada nih namanya biaya walaupun saya pakai bahasa Indonesia karena pakai bahasa Inggris tapi tadi bisa saling apa ya bisa saling mengirim dan merespon gitu ya mengirim respon mengirim respon begitu tapi yang kita bahas sekarang itu restri ayah yang restri ayah yang khusus untuk web gitu kan tas ada banyak kemarin ada soap ya ada res sop ini bukan sabun ya soap nanti yang kita belajar pelajari itu pasti resep biaya jesan ya ini kan jesan nih kita bener-bener tetap kesan hari ini publik API next next akan beda kapi API minyakkan untuk cek kursi bioskop misalkan ya atau API media sosial ya ini mungkin kita sebut pelan-pelan ya kita kita implementasikan nanti gitu dan juga terus mungkin kemarin udah sama tutor ya membahas tentang restri HDTP udah ya sudah Pak sama kemarin udah bahas juga enggak ya oke kemarin mungkin udah dijelaskan ilustrasi ini keras API ya yang sesuai dengan menu dia yang semuanya Witer 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 itu yang mengirimkan yang mengirim itu gambarnya seperti gambarannya teori seperti itu nah ini nanti akan kita pelanjari kan ada ada beberapa metode yang berdiri HP get post put sama delete nanti nah setelah itu kembali ke sini ya mau saya terlihat nggak ya Hai enggak ya sebentar kayaknya saya salah share screen nih di saya itu harusnya sudah ganti PPT saya ulangi ya udah bergerak kan punya saya sudah-sudah tadi saya gerak ternyata nggak jalan oke kita anggap kalau ini contohnya di terkeloka tapi saya ambil contoh topet ya karena saya pengguna topet walaupun enggak di endorse tapi saya suka sama tokopedia di tokopedia itu enaknya yang telah sinkronisasi ya sinkronisasi kopai kopai topedia bibit jago ya apa lagi ya saya lupa banyak lagi lah yang banyak di topet itu topet itu kan nggak punya pesawat nggak punya kereta api nggak 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 punya hotel tapi kok tokopedia itu bisa kok bisa membelikan kita tiket membelikan kita ngecek tagihan kita gitu nah kenapa bisa ya karena dari masing-masing masing-masing perusahaan itu menyediakan FPI ya jadi mereka menyediakan apa aja sih yang boleh diakses oleh yang lain misalkan ini KAI KAI membolehkan kita untuk mengakses misalkan cek tiket kursi pemesanan misalkan itu jadi nanti query-query yang di yang dilakukan di tokopedia nanti akan masuk ke API ya perintah pertanyaan masuk ke API-nya KAI gitu loh jadi kita nggak mengakses langsung database-nya tapi ada API-nya gitu di situ begitu juga dengan hotel yang ngecek kamar kosong ya itu termasuk API tapi kan dari hotel tidak membuka API misalkan API data pegawai nggak kan nah makanya API itu untuk pembatasan ya apa aja yang dibolehkan untuk dicek gitu nah itu yang enak seperti ini terus apalagi API ya api gitu ya api itu mempermudah kita cukupin satu aplikasi bisa mengecek banyak hal itu saya dulu pernah bikin untuk PDAM kebetulan ada API untuk cek tagihan gratis free dari dulu ya dulu ya sekarang itu dan untuk izin API sendiri yaitu bisa masing-masing ada yang pabrik API seperti yang di mata kuliah kita yang mau dibahas pabrik API YouTube medsos cuma IG nah kalau di sini kan punya PT tuh nah itu API-nya harus ada izin tuh izin kertas putih di atas hitam eh hitam di atas putih soal di kebalik itu saya kemarin ada kerjasama dengan PSI untuk API nah itu juga cukup Hai kalau juga Oh udah Pak Irawan pas banget Halo Pak Irawan Hai iya Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam waduh ini kebetulan Pak Irawan dateng nih ini baru-baru dimulai kok Pak santai ya saya hari ini saya pikir pagi Pak maksud kerja ini pagi Oh ya ya Oke kita orang lagi deh kita ini Anu Pak kita sepakat nih sama Mbak Napa karena minggu depan itu kuasa kita jadwalnya akan diganti hari Sabtu jam 9 gitu Oh siap pagi ya oke karena kan Aduh mau keberapa deh kiri-kiri iya pas puasa gitu hari jadi jadwal hari Sabtu iya selama bulan puasa aja Sabtu jam 9 dan pagi ya Oke siap seolah bisa sebenarnya bisa pagi bisa sore ya kan temen-temen ini kan jawa semua ya temen-temen jawa semua mau habis-habis boleh tapi takutnya pas sore kan lebih masak-masak iya oke ini Pak Irawan udah ini belum udah sinkron imam si bermu ke HP belum belum mungkin bisa sinkron gitu soalnya dari saya sampai ini tuh sekarang kan lebih sering invite lewat email deh eh ya bentar siang deh bentar nih saya coba ikan presentasi karena kalau yang handphone ini kan email 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 pribadi nih Pak Bukan email sabermu Oh tapi kalau boleh menyarankan mungkin lebih enak sinkron gitu Pak nih sebenarnya jadi di jimit yang ya kenapa kita pakai jimit ya mungkin Bapak bisa lihat ini disini ini mirip seperti zoom kan ya nah jadi di jimit sekarang ada fitur ini ya picture-in-picture ya kalau misalkan kita buka seperti ini kan repot nih buka ini hilang buka ini hilang gitu kan Nah sekarang bisa ada fitur picture-in-picture klik ya sama seperti zoom tinggal diatur mau sebesar apa yang mau buka apa ya koding misalkan kita ngoding bareng misalkan masih masih bisa kelihatan disini itu buka LMS masih bisa kelihatan disini gitu jadi mau sambil kerja buka Excel masih bisa kelihatannya nggak iya gitu jadi insya Allah sekarang jimit juga enak banget lah sama tadi pembahasan asing sinkron ya jadi kita lagi mencoba apa sih namanya untuk seleksi sinkronisasi gitu ya jadi semua jadwal itu tercatat di jimit jadi nanti kalau saya invite emailnya Pak Irawan yang sibermu nanti akan masuk ke kalender di sini nih selesai ya seperti ini nah nih bisa bahkan rekaman ya rekaman kan bisa masuk Pak yang gini nih disini rekamannya gitu enak kan jadi tersimpan di email bapak ya link rekamannya misalkan ingin banyak lagi ada rekamannya gitu jadi silahkan mungkin disinkronis aja di HP ya karena juga lebih enak dapat notif nanti email tepat notif nanti namanya notif kekenderaan tapi saat ini sih yang udah mencoba email tuh baru saya sama Pak Idem ya mungkin denger ya suara Pak Idem ya ya jadi untuk semester ini kita lagi mencoba kita mencoba mengapa ya digitalisasi lebih modern ya kita berdua nyoba lewat email kita singkat lewat email jadi biar link-linknya itu tidak tertumpuk ya kalau di informasi es kan tertumpuk tuh banyak lupa apa hati kalau disini enak ada notif tuh sebelum 6 jam sebelum sejam gitu mungkin kalau harus dicek di email nah ini misalkan kukul kalender mata kuliah petir ya kita tidak singkat petir namanya petir jam gini ada mata kuliah akutansi dan gini ada mata kuliah rekaman pun ada ya mata kuliah apapun dan kemburau dinamis kondisi ada gitu Pak Irawan ya silahkan disengkronkan ya nanti coba saya singkronkan ke email saya dulu gitu oke kita masuk lagi ke materi ya masalah API ya kita karena Pak Irwan baru-baru ini kita mungkin pembahasan konsep dulu konsep API dari ppt 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 nah yang tadi saya coba membuat kasus sederhana misalnya kita mau tambahkan jadi kita punya aturan ini ya kita punya aturan kalau apabila di nilainya di lebih besar dari 80 nah ini mungkin apa sih yang menarik dari API ya Nah untuk ini saya jelaskan singkat aja ya setelah singkat aja bersama-sama ya tapi itu intinya 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 ini bahwa itu sekumpulan fungsi ya protokol ya untuk untuk membuat perangkat lunak ya intinya gini API itu adalah sesuatu yang membuat kita itu terhubung satu-satu sama lain tidak perlu dibahasanya apapun device-nya apapun OSnya apapun semua terhubung bahasa PHP sama bahasa javascript bisa dihubungkan pemrograman web pemrograman desktop bisa dihubungkan gitu nah sebenarnya Pak Irwan juga udah pernah kok udah pernah belajar API cuman belum tahu itu apa sebutannya dulu waktu kita belajar PHP disempat 1 itu kan konek ya kita konek ya meskali gitu meskali konek localhost root ya kalau masih ingat ya ini dulu udah pernah dilakukan sebenarnya ini tuh API gitu kenapa ini sebut API karena Pak Irwan dan mana itu menghubungkan PHP dengan db ya mysql gitu ya jadi menghubungkan dua aplikasi berbeda dengan mempenggunakan mysql ya itu sama seperti dengan framework dulu bis db get artinya ingin mengambil seluruh data di tabel mahasiswa ini juga API ya karena mengambil dari PHP mengambil dari db gitu ya gitu nah itu termasuk API tuh mungkin baru sadar ya Oh ternyata kita udah belajar API ya gitu nanti yang disiapkan ya ini jadi javascript PHP dasar CI soalnya mendukung kita pakai VS Code SMPP boleh Uwam boleh Google Chrome dan nanti pakai API testing goal Osman sama Insomnia kita masuk ke materi selanjutnya tadi kita kan habis belajar Jason namanya ya Jason ini saya kasih gambar dulu nanti Pak Irwan lagi nah disini kalau kita lihat ya gambarannya ya sebenarnya kita semua sudah pernah menggunakan API ya bukan Pak Irwan saya yakin udah pernah nah ibarat seperti ini ini ada aplikasi ya gambarnya adalah aplikasi eh aplikasi tet terveloka ya tapi saya lebih suka topet ya jadi saya sebut tokopedia ya ini materi dari bu tapi paswanya jadi Pak Irwan punya aplikasi tokopedia ya tokopedia itu kan enggak punya pesawat ya enggak tokopedia itu enggak punya kereta api enggak punya hotel tapi kok kita bisa pesan ikat lihat tagihan di tokopedia di topet kenapa sih itu nah kenapa bisa seperti itu ya karena karena dari pihak sananya pihak kainya misalkan itu menyediakan API ya menyediakan penghubung gitu misalkan gini dari database KAI ini ada banyak banget data karyawan pun termasuk ya tapi kita pun bisa pesen nih lewat lewat aplikasi KAI akses ya nggak bisa pesen disitu malah tapi dari KAI mereka juga menyediakan API menyediakan penghubung kira-kira data apa aja yang boleh diakses oleh suatu PT suatu tempat misalkan misalkan dari KAI cuma memperbolehkan mengecek tagihan bagian kereta ya ngecek visibility kursi ya kursinya digadang enggak gitu ngecek apalagi nanti data penumpang misalkan data penumpang dari KAI nggak bisa mengecek data penumpang ya mengecek waktu perjalanan misalkan jadi tidak semua database itu bisa diotokatik oleh pihak ketiga gitu jadi dari KAI itu memberi akses memberi misalkan lima kunci ini ya cuman dikasih satu kunci doang gitu nih silahkan diakses ini kalau mau pesen-pesen boleh silahkan cuman kalau dirilnya ya dirinya untuk mengakses API KAI itu perlu yang namanya apa ya birokrasi itu ya tanda tangan gitu misalkan saya harus saya boleh diapa itu saya dulu saya berkemarin ya ada kerjasama dengan PSI saya minta minta API nya PSI ya dari PSI mungkin cukup alat juga karena ada syarat yang misalkan aplikasinya harus ada harus begini harus begitu atau harus ada pihak ketiga misalkan gitu nah itu jadi gambaran itu gitu misalkan cek tagian PLN tagian PLN apakah topet PLN itu punya listrik punya PLN enggak kan ya tapi dari PLN itu menyediakan data ya itu data pelanggan misalkan data nomor rumah nomor listrik gitu ya gitu jadi bisa diakses oleh Tokopedia gitu Pak Pak Irawan udah ada gambaran maksud API ini udah siapa udah jadi kan mungkin selama ini Pak Irawan udah udah kalau Pak Irawan bayar bagian lewat apa memang saya pakai aplikasi ActionPay Pak ActionPay juga oh ya oke oke ActionPay itu jadi saya bayar listrik bayar pdm bayar pajak ke bisa jadi kalau transfer sepe flip biasanya oke flip ya jadi tadi ActionPay juga pakai API banyak sekali ya 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 itu nah itu jadi gambarannya kita nanti output kita ya nantinya ya yang dimantukannya itu kita bisa seperti itu maksudnya kita bisa misal mengecek tagian deh itu cuman karena mereka itu bukan pabrik API ya kita akan mencoba pabrik API yang dari medsos emasakan ada pabrik API nya tuh tuh saya pernah mencoba kalau API chat GPT dulu pakai WA tapi diblokir sama WA jadi saya membuat membuat AI yang terkonek ke chat GPT tapi semua WA diblokir aduh kacau oke mungkin ketentuannya itu saja beda kali Pak ya benar-benar beda dari bintunya ya 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 udah lah ya kayak ngomongan coba itu padahal kalau kita bisa eh lewat HP kan enak ya tinggal ketik tolong buat itu udah berhasil satu hari doang Pak sehari-hari hilang saya ke apa ke delet selain selain juga ada tuh yang buat Android Pak handphone lupa saya pakai istri saya pakai itu jadi pakai apa ya itu lupa namanya aplikasinya itu sampai sekarang ini jalan pakai wa yaitu pakai wa pakaian bolehlah nanti nanti biar saya buat misalkan gitu ya kita pakai bersama oke oke nah jadi temen-temen dari kemarin itu apa ya ini penghubung gitu ya misalkan di air Asia punya 1000 tabel misalkan nah cuman yang boleh diakses oleh oleh Tokopedia itu misalkan cuman 200 tabel luanglah diakses ini itu bukan menghapus pastinya ya diatur ya bukan asal menghapus data gitu tapi topet itu bisa bisa menambah data bisa apalah itu ada gitu Oh iya nya untuk pertukaran datanya disini itu pakai jason namanya ya jason untuk pertukaran data formatnya yang akan kita bahas hari ini apa sih yang disebut yang diartikan jason ya senitu javascript object notation ya jadi kita ketemu lagi dengan objek ya disini terdua kita udah ketemu dengan pemergeman beroransi objek ternyata sekarang ketemu lagi dengan objek ya jadi kenapa kita dulu belajar pbo itu biar teman tahu konsepnya kan maksudnya objek itu dipakai di framework ya sama sekarang ya petir nah jadi ada sambung-sambung sambung-sambungannya gitu walaupun dulu mungkin masih bingung ya tapi misalkan lama-lama-lama kalau sering mencoba Oh ternyata seperti ini objek kayak gitu kali nah objek sendiri kalau kalau dari Wikipedia ya artinya sebuah file format standar yang menggunakan tulisan yang dapat dibaca oleh manusia untuk pertukaran data yang di dalamnya berisiki dan peliuk nah nah eh kemudian ini yang akan kita bahas itu nanti bagaimana pertukarannya gitu ya itu pertukaran datanya gimana gimana cara kita bikin jason sederhana gitu nah jadi untuk jason itu format pertukaran data yang tekstual yang sangat ringan ya lebih sederhana dan jelas dibandingin XML dapat digunakan berbagai bahasa pemprograman dan tiap bahasa pemprograman pun punya ciri tersendiri ya untuk berinteraksi dengan jason ya jadi dulu ya dulu sebelum ada jason kita pakai pertukaran data XML dulu ya cuman sekarang lebih ringkas lebih jelas ya pakai jason gitu nah kenapa ada cara tersendiri untuk berinteraksi ya jadi nanti ada beberapa kode ya yang akan kita gunakan untuk meng-export meng-import jason ke bahasa itu misalkan kita mau pakai bahasa PHP ya jadi ini ya di sementara ini kita akan mencoba dua bahasa bahasa JavaScript sama PHP ya biar nggak terlalu banyak banyak bahasa lainnya nanti kita akan cek gimana jason ini bisa berinteraksi dengan PHP gitu nah terus jason itu dibuat berdasarkan format objek ya pada JS dudukan kita objek pada PHP sekarang objek pada JS terus tipe 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 jason sendiri itu punya ekstensi jason json bukan PHP tapi jason ya kita akan coba habis ini nah yang membuat jason itu namanya Douglas Corkford nah ini contoh sintaknya ya nah kenapa jason lebih ringan gitu coba teman-teman pendingkan kira-kira apa sih eh menurut Pak Irawan dan Mbak Navela deh dari tag disini kira-kira apa sih yang membuat jason itu lebih ringan silahkan nih Mbak Navela Pak Irawan bisa diperbesarkan Pak Oh kurang besar ini ya Iya Pak Oh ini udah udah besar Oke siap terlihat Oh ya ampun saya kira sama itu ya oke udah ya aman gimana menurut Pak Irawan dulu deh kenapa kok Jason lebih ringan ya dari gambar ini gitu Iya kalau menurut saya ini kalau Jason lebihnya lebih apa lebih tertata lebih rapi gitu Pak dan juga tidak banyak eh apa namanya eh jadi kayak kita nulis biasa gitu kalau jason ini Oke lebih-lebih teratur itu kalau ini kan kalau yang XML diken dia itu itu kan eh jadi banyak sintaknya Pak gitu kayak nama tuh setelah lagi gitu di di belakangnya itu kalau ya kalau Mbak Navela gimana ya Pak kalau jason kan udah terstruktur gitu ya enggak nulis tek-tek lagi kita kalau yang di XML ini kan harus ada tek de awal dan kurung kolawal sama akhir kalau disini kan udah tertulis jelas nama langsung ke namanya Oh di sini kan masih kayak kita kayak ngoding ini kan ya oke bener banget ini Pak ya bener-bener kan dari sini udah terlihat ya di sini XML tuh banyak duplikasi ya nama-nama nim-nim email-email ya enggak Oh ini dulu baju strip ini ini banget ya gitu ya ini banyak yang di duplikat gitu jadi apanya lebih besar mungkin bisa dua kali lipat yang harusnya MB pagi ini pagi ini dua MB ya kalau misalkan masih kecil enak coba kalau ratusan ribu data ya berapa berapa MB misalkan ya Nah jadi itulah kenapa orang-orang tuh banyak yang meninggalkan XML sekarang ya lebih ke jason lebih ringan gitu ya Oke apabila coba paham nih terus kita bahas tentang objek ya objek pada JavaScript ya objek itu kita akan coba begini yang kita saya akan kalau temen lagi buka laptop mau dicoba juga boleh salahkan di objek itu ada properti ya properti itu dibentuk antara key sama value gitu Nah kita akan coba dihabiskan ini nah ini ini namanya properti teman-teman ya properti key itu yang mana key itu yang ini value itu yang ini gitu Nah kita bisa membuat variable ya variable orang disini lalu diisi kurung kurawal ya jadi untuk jason itu pakai kurung kurawal seperti ini nah di dalam objek ini tinggal diisi nih key sama selingnya doang itu seperti contoh yang pertama tadi ya seperti ini doang gitu ya kan main objek nah terus di dalam jason juga bisa membuat function cuman ini sebenarnya nggak boleh ada ya kalau seperti ini harusnya gitu ya boleh ada metode intinya karena jason itu sebenarnya tidak memiliki metode walaupun mungkin bisa dijalankan memang nah ini mungkin kita kita coba ya kita coba sebentar nah kita saya kembali dulu ke coding oke sambil patek-patek sedikit ini saya buka VS Code saya besarin ya walaupun mungkin agak repot saya pindahkan malam indah kiri ya foto-foto apa video saya disini kita bikin folder baru eh open aja open kalau temen-temen udah punya sampai yang dulu boleh disitu ya di exam kalau saya kan ke MAMP nih ya ditaruh di htdoc ya itu nori di htdoc misalkan saya mau belajar Oh terlalu banyak coba itu terlalu banyak lebih baru deh apa nih petir ya saya buat folder petir namanya terus bikin jason misalkan eh coba dot jason ya langsung berubah ya Nah di jason sendiri petir itu cukup pakai kurang kurawal aja dulu untuk pembuka dan nutup terus kita masukkan keynya key itu yang dinamanya di awal gitu seperti kalau di database attribute nah ada ribu manusia itu apa aja ada nama ada nama ada jenis kelamin misalkan ya nama enter ya kalau di di jason tuh enak ya kalau ngetik key langsung ada petik 2 nya petik 2 misalkan namanya ucafono ucaf gitu kita pisahkan ke koma terus eh apa lagi ya nama Hai umur deh umur-umur saya umurnya masih Hai eh 23 tahun kita save dulu kita coba carankan localhost terus dari petir ya petir Hai apa namanya coba jason Nah dimasuknya dicat petir gitu atau kita tanpa lagi nih kita tambahkan entah-entah-entah-entah masuk dulu ke jadi ada key sama value ya key nya disini value disini jadi cuman gitu dong key value gitu dan key itu selalu dibungkus dengan petik ya harus dengan petik nah kalau jenis datanya atau tipe datanya itu ada banyak ya ada boolean true-false ada array itu nanti pakai ini kurung kurawal ada string string itu dikasih petik juga ada number sama nul ada objek juga nah ini oh ya kita lebut ke coding tadi nah ini kalau teman-teman lagi buka browser ya silahkan install yang namanya web cek ekstensi Chrome ini mau di install boleh nggak boleh terserah tapi kalau saya saya sarankan misal ya ekstensi namanya jason view jason view nah ini ini kalau misalkan saya hapus ya saya hapus remove kita coba refresh nah cuma hitam putih doang seperti ini ya tapi kalau kita pakai jason itu lebih enak yang pertama berwarna ya jadi kita tahu mana mana value mana key Hai ya nanti juga untuk masalah array itu juga enak ya misalkan Hai misalkan untuk array kita sudah bikin array ya kita misalkan kita bikin objek namanya eh eh mahasiswa aja deh mahasiswa terus kita air itu pakai kurung siku ya kurung siku tutup kurung siku nah di dalam array pakai kurung kurawal ini cukup repot ya kalau misalkan enggak teliti dasar ini array pertama ya di bentar kurang rapi saya rapikan dulu nah ini array pertama ini array kedua mirai satu ya air pertama nah terus saya bikin lagi koma kita bikin objektif maaf data yang kedua misalkan saya pengen kasih nama eh Pak Irawan deh ya rumah umur berapa Pak Irawan umur 30-30 aja deh ya 30 aja yang apa-apa save sebentar yang salah Oh itu juga nah objeknya isinya ini akan kalau kita kembali kalau komentar lagi Hai anaknya muncul tinggal di ini doang gitu Oh ini maksudnya data Pak Wicat sama Pak Irawan gitu itu kalau pakai jason viewer itu ya itu contoh membuat jason tadi ya cukup bikin jason terus pertukuran data gitu nah Oh iya di saya sendiri sebenarnya videonya juga udah lengkap ya untuk sama UTS nanti kalau misalkan bingung bisa ditonton lagi untuk cara pertukuran data oke kita kembali lagi ke materi ya membuat jason bekerja dengan jason nah disini ya ini salah satu untuk interaksi interaksi PHP PHP dengan jason ya misalkan ini mengubah array menjadi jason ya array PHP array PHP menjadi jason ini cara membaca file jason untuk menjadi menjadi apa namanya yang lain-jason itu array asosiatif Maksudnya array asosiatif itu gini dulu waktu kita belajar array misalkan di alpro atau di sotodata array itu dimulai dari nol ya teman-teman ya dimulai dari 00123 ya kalau di area asosiatif itu aranya pakai apa namanya pakai pakai nama ya misalkan misalkan area yang mana yang nama ya area yang mana area yang umur gitu maksudnya jadi bukan pakai area 01 tapi kita sebut keynya disini gitu saya mau mencoba oh ya sebentar tadi ya kalau misalkan pakai area kalau misalkan kita salah kalau misalkan kita pakai jason view kalau misalkan kita error ya kan saya hapus nih komanya tadi kalau kita jalankan biasanya ada notif yang jelas ya ya masih jelas gitu tapi saya kurang tahu ya kalau misalkan tanpa jason view gimana ya tuh maksudnya tanya error mana itu enak silakan aja itu nggak terlalu berat kok ya Nah tadi ya bekerja dengan jadi di php itu ada namanya jason encode sama jason decode ini ini pun juga sudah sering kasih encode sama decode sama decode ya eh berubah ke CS dan CS berubah ke php kayak gitu intinya nah hmm saya mau coba deh mau coba kenapa kemarin nggak ikut join masih ya kita coba dipetir buat file buat file php coba eh latihan.php misal eh kok slash tapi sekarang udah ini ya sorry saya bisa join ya latihan.php nah nah di luar saya pindah ke sini kita move ya 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 latihan kita hapus oh iya untuk untuk apa namanya ini petir ya itu adalah materi yang baru bagi saya juga jadi seperti biasa ya kita selalu belajar kalau misalkan saya ada kesalahan dalam penjelasan nanti bisa di-share aja ya Pak yang benar tuh begini ya seperti Mbak Navelah kan join tuh grup-grup programmer nah misalkan saya ada salah Pak yang ini tuh begini misalkan gitu tinggal disampaikan aja nggak apa-apa nah misalkan kita pingin merubah data apa namanya data objek php ke jason ya ini hanya sebagai kembali aja karena seperti biasa biasanya diawalkan masih ngawang-ngawang kan aduh ngapain maksudnya kayak gitu tapi nggak apa-apa kita belajar sebentar ya akan objek mahasiswa kita kita bikin eh kata ya kata rei mahasiswa tadi di sini kita apa ya di sini kita membuat isi nama nama-nama kalau php-kan pakai SOS di php-kan pakai ini ya sama dengan arah gitu ya wicat koma terus umur umurnya tadi saya berpada 23 ya ketika terus kita kita jalankan ini kan kita bikin variable ya objek mahasiswa ya kita jalankan kita bikin objek lagi dolar data ya misalkan ini bikin variable bisa dolar data bisa dolar cs misalkan ya ini bebas untuk penamaan bebas jason and code nah ini jason and code kita manggil variable yang di atasnya yaitu mahasiswa dolar dolar mahasiswa jadi kalau diisi buatkan cs ini ingin menampilkan ingin memproses data yang ada di array mahasiswa ini ya di variable mahasiswa gitu kita echo echo itu untuk nampilin ya echo echo cs ya oh bentar ada salah salah kayaknya ada error disini ya js jason and code dolar mahasiswa nah ternyata kurang titik koma kita jalankan oke kita coba coba local pass latihan.php nah ini muncul ya cuman ini masih seperti ini lah ya masih masih apa namanya format data yang seperti biasa gitu oke saya mau nyumpet sesuatu kalau misalkan kita Fardam Fardam dalam mahasiswa misalkan kita jalankan saja muncul oh ya seperti ini ya ini tampilan data kalau misalkan teman-teman pakai Hai makai PHP seperti ini ya Ray nama string umur sering gitu ya Nah kalau misalkan kita ubah ke cs ya ngilip ya seperti jason gitu nah itulah gunanya encode gitu terus apalagi ya decode ya decode misalkan decode decode kita itu kita mungkin bikin kali lagi aja namanya latihan2.php ya untuk decode misalkan kita mau mendecode coba .jason ya dollar data eh sorry namanya php pasti harus buka dollar php eh titik apa sih namanya buka kurung php ya terus kita bikin variable misalkan tadi cs atau data aja deh yang gampang ya terus kita pakai file get content ya seperti yang di materi tadi untuk mendapatkan mengakses jason itu pakai file get content ya kalau di hdml kan pakai eh eh aref aref itu ya sama src ya source source atau setiap saya terus coba get akses coba .jason ya jadi jadi eh kalau misalkan teman-teman mau ngambil di tempat lain ya di web lain di apa namanya intinya di luar ya yang diganti tuh yang ini temen-temen ya jasonnya misalkan mau mengakses jason yang dari web apalah gitu ya yang dengan itu ini nanti http http www apa gitu kan di sini kan dulu waktu kita hosting kan yang digantikan ada tuh ya yang lokal hostnya nah kalau di jason itu yang milik terus kita panggil misalkan tadi kita dicoba tuh bikin apa ya mahasiswa ya dollar mahasiswa sama dengan jason decode ya jason decode ya jason decode hmm pakenya dollar data kita manggil dollar data true ya biar area asosiatif kita kita save coba eh mahasiswa mahasiswa sorry kita jarangkan latihan 2 kita jarangkan latihan 2 wah ternyata error kita cek kita varjam dulu kita varjam dulu dollar mahasiswa kita cek seperti apa nah ini ya jadi mengubah jason seperti ini ya ke PHP ya pakai decode nah seperti ini kalau pakai PHP kan kita pakai array biasa ya yang array 0 array 1 gitu nah kalau misalkan kalau misalkan pakai jason itu pakai array asosiatif namanya yang dipanggil itu key nya ya misalkan hmm kita mau manggil eeho mahasiswa ya kita mau nyari data mahasiswa di data ke 0 ya dimana data itu kita cari misalkan mau cari nama nama doang deh misalkan eh nama doang yang ada di nama kok hilang ya sebentar eho doang mahasiswa nama key nya itu nama ya kalau misalkan eho irawan umur hmm misalkan umur saya nggak tahu nih semoga sih oh nggak ternyata nggak jalan ada yang salah dari kurin saya hmm yang salah apa nih ya baru baru bing aku mau kasihso ya saya agak lupa ya agak lupa strukturnya gimana gitu udah kalau misalkan salah ya kita bahas snack ya Saya coba cari-cari dulu Yang salah dimana nih Atau satu Atau langsung nama Kalau kita menggirginya doang Salah Selva sudah dihapus Seperti itu Kalau jasa nama Yaudah deh ya Sepertinya ada yang error ya Saya masih belum tau yang error dimana Nanti saya akan coba cari lagi lah ya Ini kayaknya salah ini aja Salah Struktur doang gitu Mungkin datanya dulu atau gimana Saya agak lupa soalnya Oke Terus ada lagi Yaitu yang Maaf yang dimana Ini yang input tadi ya Encode Untuk merubah ke Data PHP Merubah ke JSON Terus ada decode Data JSON Terubah ke PHP ya Yang tadi itu Cuman pakai Validate content doang Kita menggir data JSON Kita menggir data JSON Kita ubah jadi Array gitu Eh sorry Jadi Jadi apa namanya PHP gitu Data PHP Nah sama juga dengan yang ada di JavaScript ya JavaScript juga sama Ada yang namanya JSON Streamify Sama JSON parse Tapi ini enggak kita bahas sekarang ya Jadi untuk menggirkan JSON ada pakai jQuery Mungkin udah pernah nyoba dulu Sama XML HTTP request Ya Misalkan seperti ini tadi Mengubah objek JS Ke JSON ya Data JS Seperti ini ke JSON Seperti ini Nanti tinggal dicoba dulu aja Misalkan Far data Mengubah objek ke JSON Gitu gimana tampilannya Terus JSON parse ya Mengubah Merkwes file JSON Lalu mengubah menjadi objek Gitu File JSON Coba jadi objek Ya misalkan pakai coba Coba JSON tadi ya Gitu Nah Mungkin seperti itu ya teman-teman ya Nanti Untuk Materi berikutnya Kita itu Oh iya Satu lagi Ini sedikit info Penting Info penting Mungkin biar Lebih mudah ya Ada yang namanya web builder Filter teman-teman ya Web builder Ya Seperti wordpress ya Wordpress tapi kan itu banyak plug-innya Nah Misalkan teman-teman mau membuat Web profile ya Itu ada yang lebih enak ya Kalau bussrap itu kan dulu Diedit nih Diedit Codingnya diubah Itu kan Seperti dulu Localhost Nah Seperti ini ya Ini kan Kita pakai Bussrap ya Untuk tampilan depan Misalkan ya Tinggal diubah Itu Tapi kan agak repot nih ya Misalkan Satu-satu gitu Untuk membuat web profile Nah Tapi ada opsi ya Opsi cepat ya Namanya web builder Ada beberapa Misalkan T-Wix ini T-Wix itu Dari Israel ya Kalau Wix Ini terserah Kalau misalkan Emang anti Israel Jangan Jangan dipakai ya Tapi ada opsi lain Yaitu GoDaddy ini namanya Sama wordpress ya Wordpress tapi kan Lebih Lebih apa namanya Lebih lengkap ya Eh Anda web builder GoDaddy ya Silahkan mau diakses boleh Kita coba Ada mulai gratis Free aja Gak apa-apa Jadi teman-teman bisa membuat website Itu dengan drag and drop Ya Jadi gak perlu Apa namanya Gak perlu Mengetik dari nol ya Ganti apa namanya Ganti judul Buka VS Code Ketik itu Nah itu agak repot Gitu Nah Ini ada contoh Contohnya Kalau saya mungkin Begin baru aja Misalkan Mbak Naflah Mbak Naflah pengen membuat Apa namanya Toku apa nih Mbak Naflah Apa ya Pakaian Coba ya Mbak Naflah nih Bikin-bikin Kepakaian deh Gitu Mbak Naflah store Weh Namanya Coba dulu Atau Pak Erawan Bikin web sekolah ya Cari aja Apa ya Sekolah gitu Atau Atau HD Mungkin Nah ini Langsung jadi Templatenya Domainnya Ini contohnya Ini silahkan nanti Ada tournya Di Ikuti dulu Ya Cara-caranya Tapi ini saya skip aja Anda tau ya Nah ini untuk Teman-teman Kalau membuat Sebuah Web Ya Tinggal diganti aja Gampang Ini diganti-ganti nih Oh Mau diganti nih Misalkan Heroan store Kita misalkan ya Diganti-ganti doang Kita tanpa diubah di Apa namanya Di PS code ya Terus ini fotonya Wah Fotonya mau diganti nih Misalkan Fotonya mau diganti Atau mau ganti Ini nih Tambah lagi Tambah bagian Ya Misalkan Pengen ditambah Apa ya Ini kan ada yang Kisah rangkaan Ada yang populer Ada yang Audio Video Ada Medsos gak ya Medsos Medsos Wah Tautan Medsos nih Misalkan Masukkan aja Misalkan Ada tautan Medsos Seperti ini nih Nanti tambah doang Gitu ya Enak Jadi gak usah Ngetik dari nol Seperti ini Enggak Enak kan Misalkan foto deh Foto Mau dihapus Sudah bisa ya Kalau ubah foto nih Oh ini saya punya foto ya Tapi kalau gak ada ya upload Tambah gambar Saya Nah ini sebagai Gambaran aja Kalau mau dipakai Mau diotokatik Boleh silahkan Nah ini ya Ada foto saya Tinggal sisipkan aja Nanti muncul Ganti Ya agak narsis sedikit Gak apa-apa lah ya Selesai Nih Bagus kan Ganti kalimatnya nih Misalkan Pakaian lari Weh Pakaian lari Modelnya saya ya Pakaian lari Anti Gini Ya misalkan Bata saya mau diganti Yang seperti ini Seperti ini Bulat Ya ini Ya Enak kan Apalagi nih Misalkan Medsos Medsos mau ditambahin Yang Facebook Tambah aja nih Tambahkan Tambahkan Kalau gak dipakai Yaudah Dibiarin aja Nanti tinggal Save Kalau mau dipartin Jauh bisa Dicek Oh seperti ini Bikin kita nih Webnya Gitu Jam tutup Ini mau diganti Juga boleh Juga bisa Mana tadi Jam tutup Nah ini Mau ditambahkan Ini sekarang tutup ya Sabtu Saya buka deh Itu buka sekarang Nanti setiap hari Akan berubah Ini hari Sabtu kan Gimana enak ya Misalnya Misalnya Ini Ganti lagi ya Silahkan belanja Terus mungkin ada tombol Beli Nah ini Perbarui Perbarui Kita ganti Ada gak ya Bukan 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 Mana ya Gini deh Saya mau Nambahin Oh Sementara Ini kan Ini Untuk tombol panjang Iya Saya mau Nambahin Ini Nambahin apa Namanya Mau Nambahin Tombol Nambahin Saya kembali lagi Malah Tutup editor Ini kalau mau di hosting Juga bisa disini Tapi kalau mau free Tidak apa Ini kok gak ada menu Disini Samping Itu Tidak apa Toko Sebentar Saya tuh bingung ya Kenapa Tapi gak ada Ini Coba saya kembali ke We such saya harus itu disini ada ini teman-teman ada apa namanya Oh yang bisa buat drag-and-drop atau disini harusnya nih tapi nggak tahu kok ini nggak ada gitu misalkan temen-temen bisa dicoba ya mungkin ada di sini temen-temen saya kok enggak ada ya menurut drop-down teman-teman pengaturan promosi dasar di sini harusnya ada tambahin tombol paten misalkan tarik itu doang ini hilang itu aneh semalam ada semalam ada saya bingung kok hilang ini tinggal drag-and-drop aja lah gitu untuk web builder ya lalu Wix itu ada ya tapi tadi saya bilang gitu punya Israel ya ini juga bisa dipakai kenapa saya tahu Wix karena begitu juga dipakai oleh pemerintah ternyata ini saya pernah lihat di di pembelajaran SD ya guru-guru SD di guru-guru SD itu ada pelatihan web apa yang web untuk web interaktif web interaktif untuk guru-guru dari pemerintah cuman saya bingung nih ini mau pakai teman-teman ya nah ini seperti ini elemen ya button nih nah shop misalkan ada dengan tarik terus edit linknya linknya apa kita cari linknya misalkan YouTube saya deh tahun ini deh klemes ya eh web address save don kalau misalkan kita review kira-kira ke depannya nih lagi saja pak ya enak ya gitu silahkan seksion boleh seksion dimana nih tambahin gitu bagus galeri tambah bawai foto fotonya kurang ini kurang miring Oke kita kembali lagi kita kembali lagi misalkan kurang geser kesini misalkan tergeser gitu bayangkan kalau teman-teman pakai CSS gitu coba bayangkan ya ya bagi CSS kita buka controller misalkan yang ada di application mmp.at.doc misalkan belajar nah disini page misalkan ini blank ya saya mau nggak mau geser foto nih waduh foto kemana ya gitu cari gitu ini berapa kurangnya repot enggak ya kan kalau tinggal di set kemarin besarin ya Allah enak banget tarik selesai tinggal di apa namanya tinggal di domainkan ya misalkan mau ditambil login saya di sini lebih login jadi nanti bisa dikombinasi dengan cei ya ini sebagai dashboardnya ya seperti ini login nah nanti kalau klik login masuk ke CI kayak gitu bisa misalkan SC nya c-nya pakai c-3 setiapnya pakai admin RT misalkan gitu bisa gitu ya semoga ada gambaran ya teman-teman ya Wah oke seperti itu ya untuk materi hari ini ternyata lumayan banyak juga jadi kesimpulannya adalah tadi ya happy itu untuk menghubung menghubungkan antara data ya kalau Pak Irawan udah bersifat beri AM atau mungkin di kantornya Pak Irawan mungkin ada API misalkan API aplikasi kantornya Pak Irawan dengan mana misalkan gitu ya kalau benda-benda kan eh apa ya kalau di SPU mungkin untuk pembayaran ya pembayaran juga sama koneknya ke API dari bank gitu ya Oke seperti itu ya teman-teman kesen ada pertanyaan mungkin di sana hujan Pak Irawan pakai eh krimis Pak krimis pakai jaket nih kayaknya dingin banget ya iya ini ruangannya aslinya saja kalau saya sih ini ujannya merahatanya nih juga 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 Oh iya ada pertanyaan atau pembahasan itu tadi webwilder jason Hai adanya pak navelah cukup langsung lebih coba aja nanti Pak yang itu yang tadi apa jason beto jason ya oke tadi saya sempat ngikutin yang pakai peskodnya maka ketinggalan kalau misalkan masih bingung bisa tanya lagi bea atau untuk rekaman ini juga ada di di email bapak nanti ya ada di email yang saya belum itu ya Pak yang sipermu lengkap kok ada itu yang untuk singkronnya ke handphone itu berarti saya mesti bikin akun yang apa namanya email yang saya belum itu ya Pak enggak enggak mumsinya Pak Irawan kan udah punya email siber bukan udah udah nah itu di HP kan ada akun tuh misalkan buka jemel ya buka jemel nanti ada apa ya adrocon apa ya tambahkan menambahkan ya jalan email barucape Pak Irawan tuh Indonesia atau Inggris Saya ada ini ad second yang ini ya tadi iya ini saya kembali ini buka apa namanya di pengaturan pun ada akunnya ada Google ya diberapa aja nih emailnya Pak Irawan di sini mungkin beda gambar ya nah ini tinggal masukkan email Bapak di sini email itu bukan email punya si bermu ya itu udah milik Bapak iya tadi saya mau coba nambahin itu tuh kalau di gmail kan dia itu lagi di-diri terkatikan konta ini Pak boleh-boleh apa umum lagi sinkronos nih coba ane se-google ini kalau akun buka hai 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 pakai saya suka mempunyai kalau Linux mini jenis ya seharusnya 50gb kalau virtualbox mungkin 25gb ke bawah udah bisa masukin ke password ini berarti nanti tinggal tambahkan akun lain ya Pak kalau lupa bisa saya bantu ini kok edit masukkan email atau nomor telepon Pak ini masih email yang saya bermuanya oke Pak ya malensi bermuanya betul kalian saya coba sesuatu oke mumpung lagi saya biar anda perbedaan teman turun di Indonesia lebih seolah di Indonesia 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 kalau penginstalannya sebenarnya tidak terlalu susah untuk penginstalannya bisa yang harus diperhatikan itu kalau untuk di filterbox kita langsung pilih secara ini langsung lihat penginstalannya di wardrobe lagi nama pada saat kita konfigurasi awal ya untuk virtualbox nanti temen-temen bisa gondok di virtualbox untuk installan yang di Windows itu lebih mudah nggak ada kendaraan harusnya walaupun ini adalah versi yang terbaru walaupun versi yang terbaru harusnya tidak ada kalau benar-benar ada pertanyaan mungkin untuk Jason tadi paling tinggal dicoba aja nanti Pak kalau ada pertanyaan nanti bijak langsung oke ya itu dicoba dulu coba bikin gimana coba tadi bikin apa namanya kan tuh ada modulnya ya suaranya hilang ada tuh di modul-modul itu ada kodingnya ya nanti bisa dicoba untuk teko gimana untuk Encode gimana untuk dari Jason gimana gitu kalau error ya wajar nggak apa-apa karena saya pun dari error ya tadi ya dan masih belum clear error saya belum klir saya masih bingung dimana ya gitu masih mikir saya nih nggak apa-apa yang wajar ya baca-baca takut gimana Pak Erawan udah bisa singkron sudah ini singkron di mana nih di mana Pak Wicak udah login di jambangnya udah masuk udah masuk udah 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 singkron itu ini sudah login udah masuk jadi ada email-emailnya bener seperti ini lihat dulu Pak di email-email harusnya udah masuk email-emailnya ya oke ini udah masuk kalau ada undangan awan namanya kelas kalori Google kalender mungkin udah masuk juga nanti Oh ya enak ya kalau kita udah semua coba dari awal semester yang lebih enak dulu ya tapi kalau satu perangkat Pak ini kan ada email yang pribadi ya email yang pribadi dengan email yang apa namanya saya belum itu ini defaultnya itu itu nanti buka yang email pribadi Tomi yang saya bermuat defaultnya email pribadi nanti itu untuk kalau misalnya iya kalau untuk singkron apa namanya kalau mau ngirim email nanti misalkan sebentar tinggal di gede-gede aja kan di Gmail nih ada logo iya betul logo logo itu kan logo tulsur atusuri dan penyampaian awan yang yang mana nih itu tinggal dibuka aja udah Iya jadi untuk sibermu sendiri jadi untuk keperluan singkron ya lebih enak itu udah notif nih ya nih yang saya bermuanya ada 72 dua inbox nah itu itu email undangan semua itu iya iya kalau gini bisa ada pimpinan gitu pimpinan online email ada nih enak ya muncul Oh ini join with Google Meet ya untuk rekaman juga ada di situ nanti rekaman di ini ya lagi di laptop atau gimana untuk untuk apa kamar itu rekaman sebentar saya coba di Google kalender ya masuknya ya Google kalender di laptop kayaknya seorangnya hilang Aduh bisa subscribe ya untuk rekaman bisa dicek di Google di sini misalkan yang kita ya yang kita nanti di sini ada kalau yang kemarin saya ada di sini di sini ada rekamannya ya itu ada juga nih rekaman lengkap atau di LMS pun ada di atas di atas sini nih ini ada abisnya juga tapi karena yang join cuman dua saya bisa catat manual Hai nanti rekamnya akan terus di sini juga ada di oh iya iya enak terbaik saya bikin saya masuk ke email ya saya baru dulu Oh di laptop ya Iya saya di laptop ya Hai ya pokoknya Jepang semalkan lah email premium nanti untuk jimit kalau Pak Edapun mau jimit sama mahasiswa atau sama siapa gitu pakai ini juga enak karena nggak ada atasannya habis put Oke ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita close Oke ada pertanyaan Pak Irawan Ya udah masuknya sih udah ke ini setiap jadwal Pak Irawan itu akan masuk jadi satu-satu apa satu tempat yang misalkan saya pindah saya itu punya saya kan ada lima email nih saya yakin semua orang itu lebih dari email ya 5 email ya Jadi kalau misalkan saya punya jadwal di sipermu di pribadi ya itu semuanya akan masuk dari satu di sini jadi gabungan itulah jadwal kan ya Pak Irawan udah jadwal besok ada yang masuk sini jadi sinkron untuk rekaman hari ini akan muncul juga akan muncul mungkin di 2 jam 3 jam lah paling sehingga 2 jam 3 jam akan muncul untuk rekamannya dimana Pak gimana rekamannya dimana tadi oh di tajak di klik jadwalnya di bawah tapi yang hari ini belum belum muncul Pak karena kan Oh hai oh iya benar Oh iya ini kalau dari Mas Saipul yang maiz Mas Saipul loh akan bisa itu tadi itu mendownload semua semua rekaman mendownload semua video saya gitulah mau mau disimpan katanya gitu kalau gitu ya Pak karena rekaman-rekaman yang dulupun nanti bisa dicek juga bisa cek di-diri dulu kan kita belum sinkron lewat jimit berapa nah itu oh iya lu kan pakai masa pakai ini ya kalau pakai jimit kan enak ya harusnya itu ya iya dulu nih masih ada tapi baru sementara ini kita pakai ini pakai mid Oke enak ya udah kalau udah sinkronisasi gitu ya ya oke kalau yang ini contohnya sebelas ya selalu memberikan paket-paket yang selanjutnya yang baru-baru oke oke enak ya enak kita ketemu lagi di Sabtu lusa ya kita tadi Sabtu sampai jumpa lagi nanti Sabtu berusaha kita akan modding bareng mungkin agak lama ya kita mulai modding-modding bareng sedikit tentang kotoran data nanti di setelah UTS baru kita mencoba public API ya kita langsung coba public API kita belum ada belum ada project challenge ya karena kan hampir semua teman-teman yang yang masuk di matuklah petir ini kan masih baru ya masih masih belajar baru gitu jadi saya belum ada challenge ya intinya nanti endingnya adalah kita bisa mencoba API misalkan Pak Irawan melanjutkan yang dulu ya misalkan membuat website sekolah itu ya pipit sepeda sekolah atau yang kambang aja pemilu deh ya website pemilu terus pingin sinkron dengan KPU nah dengalkan belajar API nya gitu enak kan ya ya seperti itulah minyak hahaha website gajau Pak KPU hahaha misalkan seperti itu ya atau data sekolah bikin connect kalau sekolah apa ya kalau tidak kodik IP nya apa saya pernah tahu diambil itu diambil dengan kata-kata siswa coba ya semoga ada bayangan semangat ya telepoding nanti sebentar depan deskripsi ya siap siap-siap setelah saya saya push terus tinggi tulus kita ketemu lagi di buku sabtu rusak terima kasih sudah join saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang pernah menjelas salah satu salah maka jadi error ya dan masih belum benar apa-apa terima kasih kita akhiri dengan ada lah Amin supaya semakin lagi sampai jumpa lagi untuk rekaman nanti seperti biasa ya di Google klik aja di situ ada di elemen juga di dua belah Oh iya baiknya dibikin backup di LMS Oke dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh